hai 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 bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang sama-sama kita muliakan yang dimuliakan oleh Allah yang kita harapkan limpahan dan keberkahannya Abuya selaku guru dan mursi kita yang senantiasa sayang mendidik dan membawa kita kepada Allah subhanahuwata'ala beserta Inyak dan Umi dan seluruh keluarga Abuya kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah dipanjangkan umur dimudahkan segala perjuangannya dan semoga kita dapat menjadi murid-murid yang benar yang kami muliakan pimpinan pondok pesantren Iqadul Himam Abun Ahmad Daifi Wali dan seluruh keluarga besar yang kami muliakan bapak anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang kami hormati para wali-wali nanggrong para gubernur yaestic miamci dan seluruh perangkat perangkatnya di kaum bapak kaum ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Ella subhanahuwata'ala Alhamdulillah pada malam ini kita telah dapat berkumpul Di tempat yang sangat mulia ini Di tempat yang berkah ini Yaitu pesantren Iqabul Himam Kita patut bersyukur oleh Abun Telah membuat suatu tempat Suatu pesantren Untuk kita dan anak-anak kita Memperbaiki diri dan agama kita Saya teringat Abuya pernah bercerita Bahwa Iqabul Himam ini Merupakan nama sebuah kitab Kitab Tasawuf dan Kesupian Yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah Al-Hasani Dulu Abuya pernah difitnah Bahwa Beliau Mengajar tanpa kitab Maka Yang memperkenalkan Kitab Iqabul Himam Masuk ke Aceh Itu adalah Abuya Bisa kita lihat Oleh badan daya membagi Kitab-kitab Iqabul Himam itu Itu adalah jasa daripada Abuya Sehingga hari ini Iqabul Himam dipelajari Tasawuf Kesupian telah dikenal Dan kita bersyukur Bahwa Bukan hanya ada kitab Iqabul Himam Hari ini telah ada Pesantren Iqabul Himam Nah galak Ibu-ibu Nah pesantrennya Dia minta anak Alhamdulillah Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Di dalam menyambut bulan suci Ramadhan ini Yang paling penting Kami mengajak Diri kita Wabil khusus murid-murid Abuya Wabil khusus jamaah MPTT Supaya manggat pah kuasa danyo Supaya manggat berkualitas kuasa danyo Supaya manggat mengumpuk Hakikat kuasa itu pada danyo Maka jalanjih jak suluk Jalanjih jak suluk Nyo mulai malamnya pasang nit Bohna peng Bohana peng Bohna belanja Bohana belanja Pasang nit Ya Allah Lonjak suluk Baabu ya kuasanya Kanu pasang nipu Belum Pasang ni tu Karena dengan suluk Dengan tarekat Dengan tasawuf dan kesupian Kuasa yang kita lakukan Benar-benar bernilai Sehingga oleh Imam Al-Ghazali Mengatakan Di dalam ihya ulumuddin Kuasanya Nale tingkatan Awam atau syariat Khawas atau tarikat Khawasul khawas atau hakikat dan ma'ribat Dengan makna Kita tidak hanya sekedar berpuasa Menahan diri Dari hal-hal yang membatalkan puasa Dari makan Dari minum Berhubungan badan Bukan hanya sekedar itu Tapi Mampu Menahan diri kita Menahan Anggota tubuh kita Dari yang haram Dari yang makruh Bahkan dari yang boleh Yang dapat melalaikan hati kita Mengantar Hana takkan kegok Tapi lalai hati Danyo Yang berarti puasa Danyo Keunggit Danyo ke dilatih langsuluh Dilatih oleh Abuya Dengan berpikir Tujuan Danyo bertarekat Supaya bisa Bisa hukur hati kita Gaduh sangkutan-sangkutan Kepada selain Allah Di dalam batin kita Bahkan yang paling lebih Loh Yaitu Kita dapat Menahan Hati dan Suput Daripada Selain Allah Nyopuasa Orang-orang Supi Maka supaya Puasa Ramadhan Yang setahun Sekalinya Datang Bernilai Loh Mengajak Diri Loh Dan Danyo Mandung Khusus di Murid-murid Abuya Pasang Nid malamnya Untuk Apalagi Kau bapak Kau ibu Yang Terahmat Allah Kesempatan Bagi Danyo Mandung Sajandanya Seorang Buru Yang Mampu Membimbing Danyo Dikele Ulama Tasaw Bahwa Alangkah Mulianya Tarekat Supi Tarekat Supi Yang Sangat Mulia Mopo Mhana Mopo Tarekat Supi Yang Mulia Sehingga Pakon Dikele Ulama Tasaw Membenarkan Ilmenya Mantung Kawali Kecil Mopom Hana Mopom Tapi Pate Nyan Kawali Kecil Karena Alangkah Mulianya Tarekat Supi Kemudian Dikelem Alangkah Mulianya Orang Yang Menuntut Tarekat Supi Tim Tamunguno Tim Tajak Tim Tabelejar Yang Mulia Yang Yang Tanya Alangkah Mulianya Orang Yang Mendapatkan Sosok Yang Menunjuki Kepada Tarekat Tarekat Supi Yang Dapat Membawa Tanya Menjalani Tarekat Supi Itu Maka Tanya Orang Yang Mulia Dan Alangkah Mulianya Orang Yang Telah Sampai Kepada Tujuan Tarekat Supi Menandikan Di Dalam Lawak Anwar Al-Qudus Maka Oleh Karnanya Kau Bapak Kau Ibu Dengan Tarekat Supi Nyokeh Kita Akan Dihantarkan Kepada Martabat Ihsan Yang Talaki Tabe Yaitu Warak Hina Fatlan Ilal Ihsani Wah Tim Lana Ya Rabbi Bil Imani Warak Tina Fatlan Ilal Ihsani Wah Hussana Bil Fauzi Bil Nyan Yang Talaki Maka Di Dalam Danyol Menyambut Menjalani Ibadah Bulan Suci Ramadhan Disamping Tatingkatkan Puasa Danyol Taper Banyak Ibadah Danyol Maka Bagitanya Yang Berada Dalam Tauhid Tasawuf Maka Jak Suluk Maka Jak Suluk Baru Mumpuk Danyol Tasawuf Dan Sufian Dengan Suluk Menyohana Rantam Mendo Karena Lagi Diken Diken Abuyam Muda Jalan Medomung Hidayahnya Suluk Rakan Tarekat Su Demikianlah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tarekat Su Tarekat Terima kasih telah menonton